Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Tong, Long, sekarang giliranmu Ketika Wei Yuksuan berbicara sambil menunjuk Tong Long, bukan hanya banyak murid di sekitarnya yang bereaksi Ekspresi murid-murid penatua Sentai Yuan khususnya berubah agak jelek, kemarahan memenuhi mata mereka Wei Yuksuan terlalu sombong, apakah dia benar-benar berpikir kakak senior Tong Long akan menjadi lawan yang mudah Huh, Wei Yuksuan memang diakui sangat kuat, tapi kakak senior Tong Long tidak lemah Apa haknya dia harus memandang rendah kakak senior Tong Long? Banyak murid yang dengan marah mengatakan, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan Di pavilion batu, ekspresi penatua Sentai Yuan sedikit tenggelam ketika dia melirik penatua Luhong di pavilion terdekat Sebuah isyarat samar dari ejekan saat ini tergantung dari sudut mulutnya Penatua Sentai Yuan melambaikan tangannya, menekan suara kemarahan banyak muridnya Bicara tidak berguna pada saat ini dan hanya akan membuat orang lain memandang rendah mereka Namun, tatapannya berubah sedikit lebih dalam saat dia menatap sosok Wei Yuksuan di atas panggung batu Bukankah Wei Yuksuan terlalu sombong? Untuk berpikir dia berencana untuk mengalahkan mereka semua sendirian Lebih dari di daerah sesepuh Luhong, mata Lu yang melebar saat dia menyaksikan Luhong mengerutkan kening, tampaknya Wei Yuksuan tidak akan menyisakan mereka Jika sisi penatua Sentai Yuan benar-benar berakhir dihancurkan dengan satu petarung dari pihak penatua Luhong Sementara begitu banyak murid dari puncak lainnya sedang menonton Itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi reputasi kelompoknya Terlebih lagi, ketika berita ini menyebar, orang lain pasti akan menyebut mereka tidak berguna Luhong benar-benar sombong Ekspresi Luhong juga agak jelek, segera setelah itu, dia menghela nafas tak berdaya Pihak lain terlalu kuat, dan bahkan dia merasa tidak berdaya Lu Yan menghibur, jangan terlalu khawatir kakek, Tong Long tidak bisa diremehkan dan tidak akan kalah dari Wei Yuksuan Meskipun dia sedikit tidak suka terhadap Zhou Yuan, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi mereka jika reputasi fraksi Luhong dibiarkan tumbuh lebih besar Penatua Luhong menghela nafas Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba dan menjadi sedikit lebih optimis Namun, Wei Yuksuan tidak bodoh Apakah dia akan begitu sombong jika dia tidak memiliki beberapa kartu yang disembunyikan di lengan bajunya? Kata-kata sombong apa? Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya Ekspresi Tong Long berubah agak badai ketika dia menatap Wei Yuksuan dan berkata Saya tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Anda Jadi saya menyarankan Anda untuk beristirahat sebentar sebelum datang untuk melawan saya Dia telah bertanya di sekitar sebelumnya tentang seberapa kuat Wei Yuksuan Dia berada di puncak tahap kelima dan sebentar lagi naik ke tahap enam alpha origin seperti dirinya Dan mungkin hanya sedikit lebih kuat Wei Yuksuan hanya tersenyum sedikit setelah mendengar ini Ekspresi cemohan dalam senyumnya ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata Aku mengagumi sikap saudara laki-laki Tong Long Tetapi apakah singa peduli akan kebaikan dari kelinci? Ekspresi Tong Long berubah menjadi hijau karena marah Amarah menyala di matanya Wei Yuksuan benar-benar terlalu sombong Bagaimana mungkin dia berani membandingkan Tong Long dengan kelinci? Karena kamu bermaksud mencari penghinaanmu sendiri Aku dengan senang hati akan mengabulkan keinginanmu Dung Wush Kaki Tong Long mendorong lantai saat genesis ki yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya Melingkar di sekitarnya seperti ular piton raksasa Tubuhnya meluncur ke udara seperti bola meriam Dan membanting ke atas panggung batu Tong Long telah menunjukkan kekuatannya yang tangguh dari perjalanan Genesis ki-nya jelas lebih kuat dari pansong Para murid yang mengawasi di sekitarnya memberikan sedikit anggukan persetujuan Sebagai murid selempang emas terkuat di bawah Sentai Yuan Tong Long memang individu yang kuat Wushu 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 Genesis ki berputar-putar di sekitar tubuh Tong Long Terlihat ekspresi tajam di matanya saat dia menatap Wei Yuksuan Siu tidak membuang waktu dengan kata-kata Sosok Tong Long bergerak melesat maju dengan kecepatan yang menghancurkan udara di sekitarnya Dalam sekejap mata dia telah tiba di depan Wei Yuksuan saat lima jari dengan erat mengepal menjadi yang pertama yang terbang ke depan Wushu Genesis ki yang kuat berputar-putar di sekitar tinjunya Memancarkan suara mendesis Genesis ki tampaknya mengambil bentuk piton hitam Membawa bau busuk ketika menerkam Wei Yuksuan Teknik surga kecil kelas tinggi Kekuatan piton racun Tong Long menggunakan kartu truf yang paling kuat di awal Genesis ki mirip dengan piton yang berisi racun yang mematikan Itu akan mencemari siapapun yang bersentuhan dengannya Melukai mereka dari dalam Ekspresi Wei Yuksuan tetap acuh tak acuh Runei bercahaya redup muncul di tangannya Mengeluarkan gelombang unik genesis ki Wush Tangannya tiba-tiba dikirim memotong maju sepersekian detik kemudian Seolah-olah dia berniat untuk bertemu ular piton racun mematikan Tong Long dengan tangan kosong Boom Bang Kedua pihak bentrok menyebabkan udara di sekitar mereka beriak ketika gelombang kejut membentang Pada saat tumbukan, mata Tong Long menyusut sedikit Dia telah merasakan kekuatan sobek yang aneh merobek dan menusuk genesis kinya Untungnya, genesis kinya cukup kuat Dan dia segera menarik tangannya begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah Keduanya mundur hampir secara instan Tong Long melihat ke arah telapak tangannya, di mana luka berdarah samar telah muncul Jika bukan karena respon cepatnya sebelumnya, lawannya akan menusuk tangannya Ekspresi Tong Long merosot saat dia perlahan berkata, ini adalah genesis breaker hand Dia akhirnya mengenali teknik pihak lawannya Wei Yuksuan tersenyum tipis Ada beberapa bercak hitam pekat di tangannya karena racun Tetapi dengan cepat dinetralkan oleh genesis ki di tubuhnya Saudara Tong Long cukup berpengetahuan Wei Yuksuan tertawa kecil Tong Long mengerutkan kening Genesis breaker hand berspesialisasi dalam menerobos genesis ki lawan Membuatnya sangat mematikan Dia tidak akan pernah berharap Wei Yuksuan menguasainya Meskipun itu memang teknik yang sulit untuk dihadapi Tong Long setidaknya akan dapat menemukan beberapa tindakan pencegahan sekarang karena dia sadar Teknik ini mungkin dapat merobek genesis ki Tetapi efektivitasnya akan tergantung pada kekuatan genesis ki target Selama dia sedikit lebih berhati-hati dan memperkuat pertahanannya Lawannya secara alami tidak akan bisa menang Sementara banyak pikiran melintas di hati Tong Long Dia mengambil napas dalam-dalam ketika genesis ki mulai melonjak keluar dari genesis yang berkelap-kelip di dalam tempat tinggal kinya Mengisi seluruh tubuhnya Genesis ki yang kuat menyelubungi Tong Long seperti asap mengeluarkan tekanan kuat Wals, sosoknya berubah menjadi siluet cahaya ketika dia menembak maju Retakan tumbuh dengan cepat di sepanjang tanah di bawah kakinya Doom, boom Dengan dukungan genesis kinya, Tong Long mirip dengan binatang buas Badai tinju meluncur menuju titik-titik kerentanan pada tubuh Wei Yuksuan Di bawah kesibukan serangan, bahkan udara tampaknya telah dipindahkan Mengubah daerah itu menjadi sepetak kecil ruang hampa udara Wals, Wei Yuksuan tidak mundur Tanda cahaya berkedip di tangannya sebagai aura yang samar tapi tajam berdenyut Selaas, angin telapak tangan terus diretas seperti pedang Berbenturan langsung dengan bayang-bayang pukulan yang tak terhitung dari Tong Long Duar-duar Duar, di bawah banyak tatapan kagum Kedua individu itu bentrok dengan ganas Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan melainkan kekejaman yang luar biasa Buo Mim, ngarai dalam robek terbuka di tanah di bawah kaki mereka Sementara juga meledak penuh lubang Mengubah tempat itu menjadi berantakan total Semua orang menyaksikan dengan mata lebar Pertempuran ini bisa dianggap sangat intens untuk satu di antara lapisan kelima Alpa Origins Sementara mereka terus memukul satu sama lain Banyak murid melihat luka berdarah muncul satu demi satu di tubuh Tong Long Jelas ditinggalkan oleh Wei Yuksuan Namun, Wei Yuksuan tampaknya tidak melakukan hal yang baik juga Bercak hitam terus muncul di permukaan tubuhnya Jelas merupakan hasil kerja racun Tong Long dengan dingin berkata Wei Yuksuan, ini adalah batas dari genesis breaker hen anda Itu tidak bisa sepenuhnya menembus pertahanan saya Dan hanya bisa meninggalkan beberapa luka dangkal Di sisi lain, racun piton saya sudah mulai menyerang tubuh anda Dan anda tidak dapat mengikutinya Dia mungkin tampak dipenuhi luka berdarah Tetapi itu hanya luka daging Saat kata-kata Tong Long memudar Sudut bibir Wei Yuksuan tampak melengkung ke atas sedikit Ketika ekspresi cemohan melintas di matanya Apakah begitu? Dengan dua jari terulur Dia tiba-tiba mendorong ke depan Huh! Setelah melihat bahwa lawan tidak akan menyerah Tong Long dengan dingin mendengus Lima jarinya mengepal menjadi tinju saat genesis ki yang kuat menuangkannya Membuatnya mirip dengan logam Sebuah pukulan meledak di udara Beng! Di bawah pengawasan kerumunan Tangan dan jari saling menabrak Cah! Pada saat itu Suara menusuk samar terdengar Mata Tong Long tiba-tiba menyusut saat rasa sakit yang hebat menyebar dari tinjunya Wajahnya langsung berubah menjadi meringis saat lubang berdarah dibuka dengan paksa di tangan genesis yang dilapisi oleh jari-jari Wei Yuksuan Ah! Sebuah teriakan menyakitkan keluar dari mulutnya saat tubuhnya dikirim terbang Dung! Itu jatuh ke lantai batu Darah menyembur dari lubang di tinjunya Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua yang hadir melompat kaget Tidak ada yang mengharapkan kesimpulan mendadak seperti apa yang tampaknya menjadi pertandingan antara dua pejuang yang sama rata Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Wei Yuksuan telah menembus pertahanan Tong Long di saat-saat sepersekian detik sebelumnya Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Tong Long pucat saat dia menatap Wei Yuksuan Wei Yuksuan hanya mengungkapkan senyum tipis saat dia perlahan menarik tangannya Namun, semua orang bisa merasakan genesis ki yang mengejutkan yang tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi Kekuatan gelombang genesis ki ini langsung menghancurkan setiap jejak racun di tubuhnya Apakah kamu mengerti sekarang? Nada suara Wei Yuksuan acuh tak acuh Kulit Tong Long berubah pucat saat dia bergumam dengan suara bergetar Kamu, kamu sudah melangkah ke tahap ke-6 lapisan Alpha Origin Pantas, tidak heran Wei Yuksuan yakin bisa melumpuhkan mereka semua tanpa dua rekan satu timnya Ternyata dia sudah melangkah ke tahap ke-6 lapisan Alpha Origin Setiap murid yang mencapai tingkat budidaya ini akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam tes seleksi selempang ungu Meninggalkan status selempang emas dan menjadi murid selempang ungu sejati Wei Yuksuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini Keributan meledak dari banyak murid di sekitarnya Wei Yuksuan sudah menjadi ahli lapisan Alpha Origin ke-6 Tidak heran dia begitu percaya diri Setelah kekalahan Tong Long, sisi penatua Sentai Yuan hanya tersisa satu peserta dengan kemampuan yang tampak paling lemah Tatapan demi tatapan dilemparkan ke arah sosok Zhou Yuan Menemukan bahwa dia menatap Wei Yuksuan karena terkejut Tampaknya kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan olehnya Mereka menggelengkan kepala mereka Kasihan dalam tatapan mereka tumbuh ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan Mudah untuk membayangkan bagaimana dia telah jatuh ke dalam lubang keputus asaan Wei Yuksuan benar-benar mengharumkan namanya sebagai murid selempang emas terkuat di bawah bimbingan penatua Luhong Saya tidak pernah menyangka bahwa dia telah diam-diam maju ke tingkat Alpha Origin lapisan ke-6 Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tes seleksi selempang ungu Jika dia berhasil, dia akan bisa meninggalkan status selempang emasnya dan menjadi murid selempang ungu Luar biasa, tidak heran dia sangat sombong Ternyata dia memang memiliki kemampuan untuk mendukungnya Seperti di sambar petir, sisi penatua Sentai Yuan hancur Tong Long dan Pan Song adalah murid selempang emas kursi pertama dan kedua andalan penatua Sentai Yuan Tetapi keduanya telah roboh Haha, tidak perlu khawatir Bukankah mereka masih memiliki murid jenius yang bisa menyamai saudara senior Chu King di masa depan? Mungkin dia akan bisa menyelamatkan situasi Puff, bisikan yang tenang dan percakapan pribadi mengejek terus terdengar di daerah itu Namun, sebagian besar dari mereka mengekspresikan keterkejutan mereka pada kemampuan Wei Yuksuan Bahkan di antara semua murid sekte Chang Suan Lapisan Alpha Origin ke-6 seperti dia sudah dianggap sebagai salah satu elit Pavilion Sentai Yuan dan sekitarnya benar-benar sunyi saat dia duduk di dalamnya dengan wajah tanpa emosi Namun, tangannya yang keriput di atas meja mengepal dengan erat Di sampingnya, Zhou Tai, Zhang Yan dan murid-murid selempang ungu lainnya mengenakan ekspresi suram di wajah mereka ketika mereka menatap tajam pada kemenangan Wei Yuksuan Berharap bahwa mereka secara pribadi bisa melompat turun dan memberinya pukulan yang akan diingatnya Namun, ada aturan yang harus dipatuhi dalam pertandingan perebutan gua Selain kontestan, tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur Namun, jika Wei Yuksuan berhasil mengalahkan ketiga lawannya sendirian hari ini Itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi faksi Penatua Sen Mereka sudah bisa membayangkan berapa banyak mereka akan diejek di masa depan Berbeda dengan suasana suram di sisi ini Sorak-sorai perayaan terus-menerus terdengar dari sisi Penatua Luhong Para murid di sana terus-menerus menembakkan pandangan mengejek Duduk di dalam pavilion batu, Luhong tersenyum sambil mengangkat cangkir teh di tangannya Kakak senior Wei Yuksuan memang murid selempang emas terkuat Paman Hong Begitu dia lulus tes selempang ungu, dia akan menjadi murid selempang ungu asli Kata Luh Suanyin dari belakang Luhong sambil menyeringai Sementara itu, ekspresi puas menyebar di wajahnya yang cantik Dia melirik sadis pada sosok Zhou Yuan di arena Sekarang baik Tong Long dan Pan Song telah dikalahkan, bukankah dia menjadi panik? Meskipun Zhou Yuan telah mengambil tempat pertama dalam upacara pemilihan puncak Itu hanya membuktikan dominasinya atas para murid gunung luar Namun, setelah memasuki gunung dalam, kemampuan menyedihkannya tidak lagi memberinya hak untuk menjadi sombong Saya ingin tahu berapa banyak wajah yang akan Anda miliki setelah saudara Wei Yuksuan menghabisi Anda Luh Suanyin merasa seolah-olah dia akhirnya bebas Sepertinya dia akhirnya bisa melampiaskan kebencian yang telah dia simpan dalam hatinya selama sebulan terakhir Dari apa yang bisa dilihatnya, karena Tong Long dan Pan Song sudah kalah Seseorang seperti Zhou Yuan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Wei Yuksuan Dengan demikian, tujuannya untuk hari ini akan tercapai Sepertinya Penatua Sen telah ditipu lagi kali ini Lu Song menatap pemandangan di depannya saat dia menghela nafas Sudah jelas bahwa Wei Yuksuan sudah maju ke tahap ke-6 lapisan Alpa Origin untuk beberapa waktu Namun, Lu Hong memilih untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya Dengan melakukan itu, ia untuk sementara waktu dapat menghindari membawa Wei Yuksuan ke tes seleksi selempang ungu Dan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan gua sebagai murid selempang emas Karena itu, dia dapat menggunakan kemampuan Alpa Origin lapisan ke-6 yang melawan murid selempang emas Alpa Origin lapisan ke-5 puncak Tidak mungkin Penatua Lu Hong bisa kalah Selain Penatua Lu Song, Lu Yan juga mengerutkan kening Jika bahkan Tong Long dan Pan Song kalah, hasil pertandingan gua ini sudah dapat diputuskan Dia melirik Zhou Yuan, bibirnya terangkat keluar saat dia berkata Itu semua karena kamu, kau menciptakan kegemparan yang sangat besar di Reservoir Genesis Yang menghasilkan kerumunan besar dari berbagai puncak yang ditarik untuk menonton pertandingan gua hari ini Setelah hasil pertandingan hari ini menyebar, Faksi Penatua Sen akan kehilangan semua muka Hanya murid-murid dari puncak Saint Genesis yang akan menghadiri pertandingan gua mereka di masa lalu Karena itu, hasilnya tidak akan menyebar ke puncak lainnya Namun, situasi hari ini berbeda Karena ada murid dari berbagai puncak yang hadir, mustahil untuk menghentikan arus informasi Penatua Lu Song menghela nafas di dalam Dia melambaikan tangannya dengan pasrah saat dia dengan tak berdaya jatuh ke kursinya Sepertinya tidak ada yang mengubah hasilnya Setelah hari ini, Lu Hong kemungkinan akan menjadi lebih sombong di puncak Saint Genesis Di bawah banyak mata yang menonton diwarnai dengan berbagai ekspresi Wei Yuksuan yang tersenyum mengangkat kepalanya Menatap Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara ramah Brother Zhou Yuan, giliranmu Mengapa kamu tidak menantangku secara sukarela sehingga kita tidak membuang waktu lagi? Menurut aturan pertandingan gua, seorang kontestan hanya diizinkan dua kesempatan untuk menantang lawan Bahkan jika seseorang memenangkan dua pertarungan pertama, pertandingan ketiga akan diputuskan oleh lawannya Ini untuk mencegah satu peserta mengalahkan ketiga kontestan dari vaksi lawan Menyebabkan vaksi lawan kehilangan semua muka Karena itu, setelah Wei Yuksuan memenangkan dua pertarungan berturut-turut Zhou Yuan diizinkan untuk memilih lawannya untuk pertandingan ketiga Setelah Wei Yuksuan berbicara, tawa meledak di tebing di sekitarnya Para murid yang turun untuk menonton Zhou Yuan khususnya, tertawa sangat keras Meskipun Zhou Yuan sedang diejek oleh kerumunan di sekitarnya, hampir tidak ada jejak kemarahan di wajahnya Guncangan yang dia ungkapkan terhadap Wei Yuksuan perlahan-lahan surut Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tebing tempat vaksi penatua Sentai Yuan berada Pada saat ini, semua murid sedih membuat suasana cukup tertekan Bahkan Sentai Yuan tanpa ekspresi Kekalahan Tong Long dan Pan Song telah memberikan pukulan besar bagi mereka Selain itu, mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki kesempatan sekecil apapun untuk melakukan comeback kali ini Zhou Yuan tersenyum tanpa daya, sebelum dia bergerak dan mendarat di atas panggung batu Dia menatap Wei Yuksuan yang tersenyum, dan dengan sungguh-sungguh berkata Kaka Wei, kamu pasti sangat lelah setelah dua pertandingan berturut-turut Akan lebih baik bagi Anda untuk beristirahat selama dua putaran berikutnya Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda Kata-katanya mengejutkan bukan hanya Wei Yuksuan Tetapi juga membuat banyak murid di tebing sekitarnya tertawa terbahak-bahak Di samping Lu Suanyin, pemuda berambut merah yang disebut Suyan tanpa sadar tertawa ketika dia berkata Apakah anak ini begitu ketakutan sehingga dia kehilangan akal? Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia menyukainya akan mengambil keuntungan dari Wei Yuksuan? Lu Suanyin tertawa kecil, dia hanya berusaha menghibur orang banyak Para murid dari faksi Sentai Yuan saling memandang, menemukan ekspresi canggung di beberapa wajah mereka Keputusan Zhou Yuan untuk melempar minuman keras pada saat seperti itu cukup memalukan Tes, dia sangat tidak sedap dipandang Membandingkannya dengan senior Cu King adalah penghinaan total Kata Lu Yan dengan kerutan yang dalam, jelas agak kesal Di atas panggung batu, ekspresi bingung di wajah Wei Yuksuan hanya bertahan selama beberapa saat singkat Sebelum dia tertawa kecil ketika matanya sedikit menyipit dan berkata Apakah kamu serius? Tong Long telah mengatakan kata-kata yang mirip dengannya sebelumnya Tetapi sekarang akhirnya terbaring di tanah Memikirkan bahwa Zhou Yuan benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya juga Apakah orang ini benar-benar mengacak-acak otaknya karena takut? Zhou Yuan mengabaikan Wei Yuksuan Dan sebaliknya memandang ke arah Feng Yu dan Cheng Yin Dia dengan santai menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata Kamu majulah Orang yang dia tunjuk adalah Feng Yu Ketika Feng Yu melihat ini, dia mengangkat bahu sambil tersenyum Sebelum dia menatap Wei Yuksuan dan berkata Maaf, kakak senior Wei Sepertinya kamu tidak akan memonopoli semua pusat perhatian Wei Yuksuan tertawa Sepertinya sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu Aku harus khawatir tentang menodai tangan saya Bahkan jika aku mengalahkan lawan seperti itu Dia jelas di bawah kesan bahwa Zhou Yuan telah ketakutan Konyo Dengan lambayan tangannya, dia berbalik dan mulai berjalan pergi Feng Yu melayang dan mendarat di depan Zhou Yuan Saudara junior Zhou Yuan, apakah kamu merasa bahwa aku yang paling lemah di antara kami bertiga? Feng Yu berkata sambil tersenyum palsu saat dia menatap Zhou Yuan Namun, terlihat kilatan dingin di matanya Dengan jelas menunjukkan bahwa dia berniat akan memukuli Zhou Yuan sampai tidak bisa dikenali Di seberangnya, Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya saat pandangan acuh tak acuh dilemparkan ke Feng Yu Boom, wash Genesis emas yang kejam keluar dari kepala Zhou Yuan seperti ular piton emas raksasa Karena ketujuh ratus bintang genesis Ki mulai bersinar dengan sangat mempesona di dalam tempat tinggal Ki-nya Gelombang genesis Ki membanjiri anggota tubuh dan tulangnya saat kekuatan menakutkan meledak Tekanan genesis Ki yang menakutkan menyapu, memecahkan lantai batu di bawah kaki Zhou Yuan Siu, sosoknya langsung berubah saat ia meledak ke depan, meninggalkan siluet bayangan yang tertinggal di belakangnya Boom, suara sonic segera menyusul Serangan itu cepat dan tegas, tidak ada sedikit pun keraguan Dalam sekejap mata, tubuh halus Zhou Yuan muncul di depan Feng Yu Doom, wash Hanya pada saat inilah dia kembali ke akal sehatnya, segera berteriak ketika genesis Ki dalam tubuhnya meledak Kau bodoh, aku tidak percaya kau berani mengambil inisiatif untuk menyerangku duluan Ekspresi Feng Yu mirip dengan badai Siu, genesis Ki-nya melolong ketika berkumpul di tinjunya, sebelum dia dengan kejam memberikan pukulan Meskipun pukulan itu bukan teknik genesis, itu dikemas dengan genesis Ki yang kuat Feng Yu percaya bahwa itu akan mampu mendorong kembali bahkan seseorang seperti Tong Long Pada saat yang sama, Zhou Yuan juga melemparkan tinjunya ke depan, meniup bahkan udara dengan gemuruh Dua tinju yang dikemas dengan genesis Ki yang kuat bertabrakan, tidak juga menggunakan gerakan mewah Beng, bentrokan yang mengerikan menyebabkan udara di sekitar mereka bergetar ketika gelombang kejut membentang Keretakan mulai memanjang di lantai batu di bawah mereka ketika angin kencang menyapu Namun, ekspresi gelap di wajah Feng Yu berubah secara drastis pada saat ini Dia menyadari bahwa genesis Ki yang dikemas dalam pukulan Zhou Yuan mirip dengan tsunami yang tak terhentikan Mengandung cukup kekuatan untuk menghancurkan gunung Kekuatan biadab dari serangan Zhou Yuan jauh melebihi miliknya Ini mustahil Feng Yu berteriak dalam hatinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya Dia hanya menolak untuk percaya bahwa Zhou Yuan, yang hanya di lapisan ketiga Alpha Origin Akan benar-benar memiliki genesis Ki yang melampaui miliknya sendiri Dia, ahli lapisan kelima puncak Alpha Origin Elite Orang harus tahu bahwa ada 500 bintang genesis Ki di dalam tempat tinggal Ki-nya Tidak peduli betapa terkejutnya dia dengan penemuan ini Genesis Ki Zhou Yuan sudah mulai menyapu dirinya Dengan mudah menghancurkan semua genesis Ki Feng Yu dalam sekejap Bang, begitu genesis Ki-nya hancur Tinju Zhou Yuan menghantam dadanya Siu, tubuh Feng Yu dikirim terbang Membanting ke dinding gunung Buom, seluruh tubuhnya terjepit di dinding Sekarang benar-benar basah oleh darah Tidak ada yang tahu kalau dia masih hidup Pertarungan antara keduanya berakhir dalam sekejap Faktanya, tawa yang meraung bahkan belum meredah ketika tubuh Feng Yu dilemparkan ke dinding gunung Wei Yuksuan bahkan belum menyelesaikan jalan santai dari panggung Namun, semua tawa berhenti pada saat ini Kaki Wei Yuksuan membeku juga Setiap wajah di gunung perlahan berubah kaku Di bawah sinar matahari yang jatuh, wajah mereka tampak lucu Di tengah panggung batu, Zhou Yuan perlahan menarik tinjunya Ekspresinya masih tanpa ekspresi seperti sebelumnya Dia mengabaikan semua tatapan Memandang ke arah Cheng Ying yang sama beku Saat suaranya yang tenang bergema di atas gunung Turun ke sini, giliranmu Seluruh gunung dan sekitarnya sunyi senyap ketika suara tenang Zhou Yuan bergema di daerah itu Ada ekspresi agak lamban di wajah setiap murid ketika mereka menatap tubuh berdarah Feng Yu Yang telah tertanam di sisi tebing Satu-satunya hal di kepala mereka adalah suara dengung lembut Jelas tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk sementara waktu Feng Yu tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun dari Zhou Yuan Dan akhirnya dikalahkan Banyak murid membuka dan menutup mulut mereka Tetapi tidak dapat berbicara bahkan satu kata pun Tidak ada yang mengharapkan adegan seperti itu muncul Mereka sebelumnya percaya bahwa otak Zhou Yuan telah diacak oleh ketakutan Karenanya mengapa dia tidak lagi berani menantang Wei Yuksuan Tetapi sebaliknya memilih lawan yang lebih lemah dengan harapan selamat sedikit lebih lama Dan mendapatkan kembali sedikit wajah kekalahannya Tidak ada yang menyangka pemuda itu Yang telah mereka abaikan Untuk mengalahkan Feng Yu dengan cepat Yang dianggap elit di antara lapisan kelima puncak Alpa Origin Dalam satu pukulan Seorang murid bergumam dengan suara serak Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin Sebuah teriakan tajam meledak di salah satu pavilion batu Orang hanya bisa menyaksikan lusu angin yang terpana menatap panggung batu Wajahnya yang cantik agak terpelintir Dia telah menunggu untuk melihat sosok menyedihkan Zhou Yuan saat dia dipukuli ke tanah Tetapi semuanya berantakan karena ledakan kekuatannya yang tiba-tiba mengejutkannya secara substansial Dia bahkan mulai curiga jika Feng Yu disuap Jika tidak, bagaimana mungkin ada orang yang menjelaskan bagaimana dia dengan mudah dikalahkan oleh satu pukulan Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli lapisan kelima puncak Alpa Origin Sementara Zhou Yuan hanya di lapisan awal ketiga Ada celah dua lapisan utuh di antara keduanya Bagaimana perbedaan genesis ki itu bisa diisi? Apakah Zhou Yuan benar-benar tumbuh begitu kuat dalam waktu singkat? Bagaimanapun, bahkan Lu Suanyin sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Yu dalam satu pukulan Di samping Lu Suanyin, Su Yuan sedikit menyempit saat dia perlahan berkata Sepertinya semua orang telah meremehkannya Genesis ki-nya sangat kuat dan kuat dan jauh melampaui lapisan kelima Dia tidak sederhana sama sekali Untuk memiliki genesis ki di lapisan awal ketiga Alpa Origin, fondasinya pasti sangat solid Su Yuan adalah seorang murid selempang ungu Dan karena itu memiliki wawasan yang lebih baik daripada Lu Suanyin Setelah ledakan kekuatan sesaat yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya Su Yuan berhasil mengukur bahwa genesis ki Zhou Yuan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh murid lapisan awal ketiga Alpa Origin Beberapa pertemuan yang beruntung pasti dibutuhkan untuk mencapai hal ini di lapisan awal ketiga Di pavilion batu, ekspresi penatua Lu Hong sedikit gelap Kemarahan melintas dalam matanya saat mereka mengunci Zhou Yuan seperti elang Dia awalnya berencana menginjak bersih seluruh faksi Sentai Yuan hari ini Tetapi karena Zhou Yuan telah masuk dan akhirnya membuat kekacauan Zhou Yuan juga membuat mulut para murid-murid penatua Sentai Yuan terbuka lebar Mereka saling memandang dan kemudian menggosok mata mereka Sedikit tidak percaya apa yang baru saja terjadi Mereka sudah siap untuk menerima hasil yang paling kejam Dan tidak akan pernah mengharapkan perubahan yang tiba-tiba Pandangan banyak murid memandang ke arah Sentai Yuan di pavilion batu Ketakjuban melintas di wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi Yang sekarang berubah sedikit senyum Sentai Yuan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke depan Meraih cangkir tehnya dan mengambil dua tegukan Sebelum berbalik ke arah para murid yang terpanah ketika dia berkata dengan tegas Berhenti bermimpi, bukankah kalian semua seharusnya bersorak untuk Zhou Yuan? Apakah kalian belum puas ditertawakan oleh orang lain? Setelah mendengar omelan Sentai Yuan, leher banyak murid tanpa sadar menyusut ke belakang Sepersekian detik kemudian, sorakan gembira mereka mulai booming Akhirnya memecah mantra keheningan di atas gunung Teriakan mereka juga membawa Lu Yuan yang terpesona kembali ke akal sehatnya Sebenarnya itu pemandangan yang sangat menakjubkan untuk menyaksikan bagaimana ekspresinya berubah Dengan cepat ketika dia merasakan sensasi yang membakar memenuhi wajahnya Dia sebelumnya mengira bahwa Zhou Yuan telah diliputi ketakutan Tidak ada yang bisa berharap dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam Bagaimana dia melakukannya? Gumam Lu Yuan saat dia menggigit bibir bawahnya Mata Lu Song yang sedikit menyipit melebar pada saat ini Ekspresi yang agak rumit di matanya saat dia menatap sosok muda di arena Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang ketika dia dengan lembut berkata Kamu terlalu memandang rendah dia, mungkin Penatua Miao lebih cerdas daripada kita semua Kata-katanya berarti bahwa dia sudah mulai mengakui penilaian yang diberikan oleh Penatua Miao Lu Yuan langsung menjawab, kakek, Anda terlalu cepat membuat keputusan, senior Chu Qing adalah Namun, kali ini, dia sedikit lebih pintar dan tidak menyelesaikan kalimatnya Setelah terdiam beberapa saat, dia samar-samar berkata Zhou Yuan memukul terlalu cepat sebelumnya dan bahkan Feng Yu sedikit tidak siap Maknanya jelas, dia mengira bahwa Zhou Yuan telah memukul lawan ketika lawannya tidak siap Lu Song menggelengkan kepalanya, tidak berbicara lagi tentang topik itu Tampaknya ada ketertarikan sekarang pada matanya yang awalnya bosan saat dia mengalihkan semua perhatiannya ke arena Pertandingan yang awalnya membosankan kini akhirnya menjadi sedikit menarik Kaki Wei Yuksuan berhenti di ujung panggung batu Dia perlahan berbalik, melihat ke arah sosok muda di belakangnya saat senyum di wajahnya perlahan mengudar Digantikan oleh ekspresi badai Aku tidak berharap bahwa bahkan aku akan salah menilai Suara Wei Yuksuan agak gelap Semuanya telah berada di bawah kendalinya saat dia menghabisi Tong Long dan Pan Song sebelumnya Dan dia begitu yakin akan menginjak abis sisi penatua Sentai Yuan hari ini Tapi siapa yang bisa berharap bahwa Zhou Yuan, yang paling tidak dia pedulikan Akan memberinya kejutan yang begitu besar Momentum bagus yang dia ciptakan setelah dua kemenangan berturut-turut dihancurkan oleh satu pukulan dari Zhou Yuan Lima jari Zhou Yuan perlahan-lahan santai, tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya Dia terus mengabaikan Wei Yuksuan saat tatapannya berbalik ke arah Cheng Ying Aku sudah cukup istirahat, bagaimana kalau aku menemanimu selanjutnya? Suara dingin Wei Yuksuan terdengar Zhou Yuan akhirnya memiringkan kepalanya dan meliriknya Senyum misterius muncul di wajahnya Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba Dia menoleh ke arah Cheng Ying dan berkata Apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Di tebing di sekitar mereka, banyak murid yang mau tidak mau menelan ketika mereka diam-diam menonton adegan ini Zhou Yuan sama sekali tidak ingin melawan Wei Yuksuan saat ini Jika itu sebelumnya, mereka mungkin percaya bahwa Zhou Yuan tidak memiliki keberanian Tapi sekarang, bahkan Zhou Yuan bermaksud menjadikannya lawan terakhirnya Bukankah Wei Yuksuan menyatakan sebelumnya bahwa dia akan menyapu mereka semua sendirian? Karena itu yang terjadi, Zhou Yuan akan menggunakan metode yang sama untuk serangan baliknya Sulit dibayangkan, tetapi jika Zhou Yuan benar-benar berhasil menghadapi mereka bertiga sendirian Dan benar-benar membalikkan situasi Namanya pasti akan menyebar ke seluruh sekte Changsuan Dengan prestasi seperti ini, bahkan penggemar fanatik Chu Kim tidak akan punya pilihan Selain mengakui bahwa Zhou Yuan memang memiliki bakat dan potensi yang mencengangkan Wei Yuksuan juga bisa menebak tujuan Zhou Yuan Menyebabkan tampilan yang tidak terbaca muncul di matanya Beberapa saat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak karena sangat marah saat jarinya menunjuk ke arah Zhou Yuan dan berkata Bagus, bagus, dua kata pendek, namun sangat dingin Dia mengangkat kepalanya dan mengangguk pada Cheng Ying Setelah melihat ini, Cheng Ying menarik nafas dalam-dalam sebelum sosoknya mendarat di seberang Zhou Yuan Namun, ekspresinya suram, matanya terpaku erat padanya Dia menangkupkan tinjunya Biarkan aku merasakan kemampuanmu Tidak ada lagi jejak penghinaan atau penghinaan dari sebelumnya Kewaspadaan mendalam terjadi di mata Cheng Ying Dia harus sangat berhati-hati Karena Feng Yu, yang sama levelnya dengan dirinya, masih terkubur di tebing di belakangnya Namun, dia akan memastikan untuk memberikan semua yang dia miliki Dan tidak membiarkan dirinya kalah dengan mudah seperti rekannya Dengan demikian, dia percaya dia akan memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi secara pribadi Jika Genesis Qi yang mengejutkan dari sebelumnya adalah ledakan kekuatan sementara Setelah benar-benar menekan Genesis Qi seseorang Atau apakah Zhou Yuan ini benar-benar sangat kuat Ketika Cheng Ying berdiri di depan Zhou Yuan Setiap tatapan di gunung tanpa berkedip menyatu ke arah mereka berdua Feng Yu kalah dengan cepat sebelumnya, praktis dalam sekejap mata Sebelum orang banyak bisa bereaksi, dia sudah hancur Karenanya, mereka juga sangat ingin mendapatkan tampilan yang lebih jelas kali ini Apakah ledakan kekuatan Zhou Yuan sebelumnya hanya sementara Atau apakah dia benar-benar sangat kuat Cheng Ying jelas akan memberi mereka jawaban itu Suasana berubah tegang Di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya Mata Cheng Ying dipenuhi dengan kewaspadaan Tatapannya terpaku erat pada Zhou Yuan Dia membuang semua keragu-raguannya dengan nafas dalam-dalam Saat ratusan Genesis membintangi Qi Duelingnya mulai bersinar terang Genesis Qi yang kuat beredar di dalam tubuhnya Akhirnya meledak dari atas kepalanya sebelum menyelam dan melingkari tubuhnya Dung, tekanan Genesis Qi yang kuat membentur Cheng Ying adalah seorang ahli di antara lapisan kelima puncak dan tidak lebih lemah dari Feng Yu Setelah apa yang terjadi pada Feng Yu sebelumnya Cheng Ying secara alami tidak akan meremehkan lawannya dan segera mengeluarkan semua Genesis Qi-nya Wash! Wajah Zhou Yuan nyaris tidak berubah ketika Cheng Ying mengeluarkan kekuatan penuhnya Matanya mirip dengan kolam rahasia yang dalam Gemuruh, di bawah banyak tatapan penonton Cheng Ying memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk menang Dan tidak memberi Zhou Yuan kesempatan untuk menyerang duluan Xiu, Genesis Qi mendesing keluar saat tubuh Cheng Ying melesat keluar seperti bayangan Tubuh Cheng Ying melesat melewati udara Menempatkan tangannya bersamaan saat Genesis Qi yang kuat keluar dari lengan bajunya All Sadokil, selusin torrens dari Genesis Qi melesat keluar Sepertinya membentuk bayangan raksasa Wash! Bayangan itu menukik turun dari langit seperti burung hantu berburu Cepat tanpa setara saat menerjang ke arah Zhou Yuan Cheng Ying langsung menggunakan kartu truf Dari kekuatannya, itu jelas bukan teknik surga kejadian kecil yang biasa Jeritan burung hantu yang menusuk terdengar saat bayangan maut merobek udara Pada akhirnya, itu menabrak Zhou Yuan yang tidak bergerak satu inci pun sejak awal Bang! Tanah hancur ketika debu memenuhi udara Pedang bulu Genesis Ekspresi ganas melintas di mata Cheng Ying ketika dia melihat serangannya mendarat Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti Dia mengepalkan kedua tangannya saat Genesis Qi berputar di telapak tangannya berubah menjadi puluhan pedang seperti bulu Pola-pola unik menghiasi pedang saat mereka mengeluarkan ketajaman jantung yang berdebar Ceh! Dengan satu sentakan tangannya, pedang bulu itu terlempar ke depan Menembak langsung ke udara yang dipenuhi debu, menyebabkan tanah semakin retak Buo Mim, Cheng Ying tanpa ampun, mengirim serangan hujan seperti badai Gelombang demi gelombang teknik surgawi kecil yang mengejutkan dilemparkan satu demi satu Meledak ke daerah yang dipenuhi debu secepat mungkin Di tebing sekitarnya, ekspresi para murid yang menonton sedikit berubah Ketegasan dan kekejaman Cheng Ying agak mengesankan mereka Cheng Ying tidak punya rencana untuk terlibat dalam pertempuran yang berlarut-larut Pada dasarnya menggunakan semua Genesis Qi-nya begitu ia menyerang Genesis Qi berubah menjadi gelombang demi gelombang serangan yang tampaknya memenuhi langit Sebelum membombardir Zhou Yuan dari segala arah Dalam menghadapi pemboman semacam itu, banyak murid lapisan kelima tidak punya pilihan selain mundur Yang mengejutkan semua orang, bagaimanapun, adalah Zhou Yuan tetap di tempatnya, menerima setiap serangan yang sangat deras Seorang murid tidak bisa tidak berkomentar dengan suara rendah, bukankah Zhou Yuan terlalu sombong, tidak percaya dia bahkan tidak berusaha mengelak Cih, sudah langsung mengambil setiap serangan dari Cheng Ying, apa yang dia pikirkan Di salah satu pavilion batu, Lu Suangin dengan erat mengertakkan giginya Dasar bajingan sombong, matanya terpaku erat pada debu yang mengepul Zhou Yuan tidak bisa merasa baik setelah serangan hebat dari Cheng Ying Banyak tatapan juga terpaku pada debu yang mengambang Sosok Cheng Ying turun dari udara, kulitnya agak pucat Serangan cepat yang dia keluarkan sebelumnya telah menghabiskan 90% dari genesis skinya Dia menatap kekacauan arena yang tersebar dengan tatapan kejam di matanya Zhou Yuan, Anda mungkin tidak mengharapkan saya menjadi lebih kejam dari Anda, kan? Cheng Ying tidak meninggalkan dirinya dengan cara apapun untuk terus bertarung setelah pembomannya Jika Zhou Yuan tidak jatuh, mungkin Cheng Yuan tidak lagi bisa menyerangnya Angin sepoi-sepoi gunung bertiup melewati, meniup debu di udara Pandangan itu secara bertahap menjadi lebih jelas, mengungkapkan kekacauan yang tersebar Setiap tatapan segera dilemparkan, sebelum mata mereka tiba-tiba menyusut Di arena yang berantakan, Zhou Yuan masih berdiri di tempat yang sama Genesis emas ki bangkit dari tubuhnya, tampaknya mengambil bentuk ular sanca emas raksasa yang melindunginya Dia berdiri di dalam ular sanca emas raksasa, ekspresinya yang tenang mirip dengan sumur yang tak berdasar Teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh tebing Zhou Yuan benar-benar tanpa cedera setelah menerima pemboman gila dari Cheng Ying Seorang murid bergumam kaget, dia memblokir semua serangan Cheng Ying dengan genesis ki-nya Untuk berpikir bahwa genesis ki-nya telah mencapai tingkat seperti itu Mereka dengan jelas mengerti bahwa untuk menahan semua serangan hanya dengan genesis ki- Genesis ki Zhou Yuan pasti sudah jauh melampaui lapisan kelima Sementara terengah-engah kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, ekspresi Cheng Ying berubah drastis Karena undulasi genesis ki dari tubuh Zhou Yuan membuatnya merasakan sensasi bahaya yang menakutkan Sensasi berbahaya yang hanya akan dia rasakan dihadapan seorang ahli yang telah melangkah ke lapisan ke-6 Genesis ki-nya sudah tidak kalah dengan lapisan ke-6 Kulit kepala Cheng Ying langsung mati rasa pada pemikiran ini Budidaya Zhou Yuan hanya di lapisan awal ke-3 Alpha Origin Tapi mengapa genesis ki-nya di tingkat ini? Sementara Cheng Ying masih di tengah memproses ketakutannya Zhou Yuan mengangkat kepalanya, matanya yang acuh tak acuh mengunci Cheng Ying Cheng Ying merasa seolah-olah kulit kepalanya meledak saat dia dengan cepat mundur Boom, siuh, kelang, namun sosok Zhou Yuan langsung dieksternalisasi karena menyapu keluar seperti asap Muncul langsung di depan Cheng Ying seolah-olah berteleportasi Aku mengakui murid-murid Cheng Ying menyusut ketika dia buru-buru mencoba mengakui kekalahan Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang karena Zhou Yuan sudah melebihi imajinasinya Beng, namun, tinju mematikan Zhou Yuan lebih cepat, pukulan mendarat di dada Cheng Ying Genesis ki- meledak, kain hancur saat sosoknya dikirim terbang dengan pekikan yang menyedihkan Pada akhirnya, Cheng Ying menabrak dinding tebing, pemandangan seluruh tubuhnya yang tertanam di batu sangat menyedihkan Tebing-tebing di sekitarnya menjadi sunyi sekali lagi Tatapan demi tatapan memandang ke arah Zhou Yuan seolah-olah mereka melihat semacam keburukan Mereka mungkin percaya Feng Yu telah tertangkap basah di pertarungan sebelumnya Tapi kali ini, Cheng Ying adalah yang pertama untuk menyerang dan menggunakan semua kekuatannya Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan genesis ki Zhou Yuan Ini membuat semua orang mengerti bahwa Zhou Yuan tidak bergantung pada keberuntungan Tetapi benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan Tidak ada lagi orang di lapisan kelima yang bisa ikut satu putaran dengannya Di pavilion batu Lu Song, Lu Yan Linglung Sekarang, tidak peduli seberapa banyak dia tidak mau Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam waktu singkat Zhou Yuan telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan ke tingkat yang mengejutkan semua orang Lu Song perlahan berkata, dia harus keluar untuk mengalahkan lapisan keempat Lu Feng selama upacara pemilihan puncak Ini baru satu bulan sejak itu, tapi dia sudah tampak hampir tak terkalahkan di bawah lapisan keenam Dia melirik Lu Yan dan berkata, dulu ketika Chu Qing memasuki pegunungan bagian dalam Butuh setengah tahun baginya untuk menjadi murid selempang ungu Karena untuk Zhou Yuan, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam pemilihan selempang ungu setelah satu bulan Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi Lu Yan hendak mengajukan keberatan, tetapi pada akhirnya hanya bisa menginjak kakinya dengan marah Bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memang meremehkan murid baru ini Lu Song melirik ke arah Shen Tai Yuan saat dia menghela nafas dan berkata Keberuntungan penatua Shen tidak buruk, saya tidak pernah membayangkan dia benar-benar akan menemukan pohon muda yang bagus Di tebing di sekitar panggung batu, banyak murid secara bertahap kembali sadar Mereka tidak terkejut seperti sebelumnya, kemungkinan karena mereka sudah sedikit siap secara mental untuk hasil ini Meskipun para murid yang datang ke sini untuk menyaksikan Zhou Yuan di permalukan agak tidak diatur Mereka mengerti bahwa prestasi pertempuran Zhou Yuan saat ini sudah cukup untuk membuatnya terkenal di sekte Keraak, gelas teh di tangan Lu Hong hancur olehnya, menyebabkan teh menetes Wajahnya yang sudah tua dipenuhi dengan es Dia perlahan menyekat teh saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Wei Yuksuan dan dengan acuh tak acuh berkata Wei Yuksuan, apakah kau sudah bangun? Suara acuh tak acuh penuh dengan kemarahan yang menakutkan terdengar banyak murid Seketika itu, Wei Yuksuan menarik nafas dalam-dalam saat dia melayang ke atas panggung Mata dinginnya menatap Zhou Yuan saat jarinya menunjuk ke salah satu dinding tebing di sekitarnya Zhou Yuan, mari kita tentukan hasilnya Suara Wei Yuksuan bergema di gunung, menyebabkan semua murid yang menonton menelan air liur Mereka tahu bahwa pertandingan gua yang sebenarnya akhirnya dimulai Zhou Yuan dan Wei Yuksuan berdiri saling berhadapan di atas panggung Tatapan mereka dingin seperti ujung pedang saat hawa dingin yang berdenyut nampak mengalir di antara mereka Di tebing di sekitar mereka, banyak mata terpaku erat pada dua pejuang Pertandingan gua hari ini merupakan serangkaian tikungan dan belokan yang tidak terduga Semua orang awalnya percaya bahwa sisi Sentai Yuan akan dibantai sendirian oleh Wei Yuksuan Membuat mereka kehilangan muka Namun, tidak ada yang mengharapkan peserta yang hampir semuanya diabaikan Zhou Yuan untuk melangkah maju pada saat terakhir Pada dasarnya mengembalikan mata untuk mata saat ia dengan mudah menghancurkan dua lawannya Pada akhirnya, kedua belah pihak sekarang dibiarkan dengan satu pejuang Zhou Yuan benar-benar tidak sederhana sama sekali Jika dia benar-benar akhirnya mengalahkan Wei Yuksuan hari ini Tidak akan ada lagi orang di sekte Changsuan yang belum pernah mendengar namanya Dengan mudah mengalahkan dua lapisan kelima di tahap ketiga lapisan Alpha Origin Fondasinya tidak terbayangkan Tapi Wei Yuksuan juga tidak akan menjadi lawan yang mudah Dia sangat kuat dan merupakan lapisan ke-6 yang asli Kekuatan seperti itu sudah mampu menandingi banyak murid selempang ungu biasa Zhou Yuan mungkin menang atas Feng Yu dan Cheng Ying Tapi dia tentu tidak akan memiliki waktu yang mudah melawan Wei Yuksuan Memang, dua sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Wei Yuksuan Heh, sepertinya pertempuran Titans tidak bisa dihindari Perjalanan ke sini tidak sia-sia Bisikan menyebar di antara banyak murid yang mengawasi Dua individu di arena itu mirip dengan harimau dan singa Masing-masing sangat ganas Sehubungan dengan dua peserta yang sama kuatnya ini Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang lebih kuat Semuanya hanya akan diketahui setelah mereka bertarung Di tebing, di sekitar pavilion batu masing-masing, penatua Sentai Yuan dan banyak murid penatua Luhong Menyaksikan dengan cemas Para murid penatua Luhong telah cukup santai beberapa waktu sebelumnya Jelas di bawah kesan bahwa pertandingan gua sepenuhnya dalam kendali mereka Namun, pikiran seperti itu sudah dihapuskan dari benak mereka oleh Zhou Yuan Meskipun mereka masih percaya diri pada Wei Yuksuan Mereka tidak berani mengejek tanpa berpikir lagi Seperti untuk menghindari skenario di mana hal yang tak terduga terjadi Dan mereka malah mempermalukan diri mereka sendiri Ekspresi Luhong sangat gelap dan penuh badai Rencananya untuk benar-benar mempermalukan Sentai Yuan benar-benar gagal Di belakangnya, ekspresi Luh Suanyin berfluktuasi tak tentu Saat dia menatap ekspresi jelek di wajah Luhong Dia hanya bisa mengatakan Tidak perlu khawatir Paman Hong Dia tidak mungkin menjadi lawan Wei Yuksuan Luhong mengangguk Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah harapan bahwa Wei Yuksuan dapat mengajarkan pelajaran yang bodoh Kepada Zhou Yuan yang sombong itu Di atas panggung batu Wei Yuksuan tanpa ekspresi memandang Zhou Yuan Dan berkata dengan suara acuh tak acuh Saya awalnya mengira Anda hanya di sini untuk menggenapi jumlah peserta Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi yang terkuat di antara mereka Tapi kamu seharusnya sudah menghabiskan cukup waktu berjemur di pusat perhatian, kan? Saat kata terakhir diucapkan Mata Wei Yuksuan tiba-tiba berubah serius Boom! Genesis Ki yang kuat meledak dari tubuhnya Mengirimkan gelombang demi gelombang tekanan saat retakan tumbuh dari lantai batu di bawah kakinya Ekspresi murid-murid yang menonton sedikit berubah Jelas merasakan tekanan Genesis Ki yang mencekik Lapisan ke-6 Genesis Ki berdesis di sekitar tubuh Wei Yuksuan Kehadirannya yang cukup menindas cukup untuk memberikan sejumlah besar tekanan mental pada banyak murid lapisan ke-5 Mata Zhou Yuan sedikit menyipit ketika dia merasakan tekanan Genesis Ki Seperti yang diharapkan dari lapisan ke-6 Genesis Ki seperti itu jauh lebih kuat daripada Feng Yu dan Cheng Ying Wei Yuksuan memang akan menjadi musuh yang tangguh Tatapan Zhou Yuan sedikit menurun ketika 700 bintang Genesis Ki di tempat tinggal kinya mulai bergetar hebat Semburan Genesis Ki murni mengalir keluar, mengisi seluruh tubuhnya Boom! Wush! Pilar emas Genesis Ki setinggi beberapa ratus kaki melesat dari atas kepalanya Untai demi untai Genesis Ki emas mulai jatuh, melindungi tubuh Zhou Yuan Tekanan Genesis Ki dari Wei Yuksuan sepenuhnya terputus pada saat ini Gemuruh Tatapan mereka bertemu di udara, saat itu mirip dengan sambaran petir atau letusan magma Ketika mata mereka mengeras menjadi bilah dingin yang tidak berperasaan Genesis Ki bergemuruh di sekitarnya Wush! Wei Yuksuan adalah yang pertama menembak ke depan Sosoknya mirip dengan sambaran petir saat tangannya menyatu seolah-olah menutupi matahari Genesis Ki yang kuat dengan panik berkumpul di telapak tangannya Sebuah bola Genesis Ki yang mudah menguap telah diciptakan Dengan sentakan tangannya, bola Genesis Ki dikirim terbang menuju Zhou Yuan Undulasi keras darinya menciptakan riak samar di ruang sekitarnya Aku tertarik untuk mencari tahu seberapa kuat fondasi Genesis Ki dari lapisan awal ketiga sepertimu Wei Yuksuan berteriak dengan dingin Serangannya didasarkan murni pada lapisan kenamnya Genesis Ki dengan maksud menghentikan momentum Zhou Yuan yang tampaknya tak terbendung Baru sebelumnya, Zhou Yuan hanya mengandalkan kuantitas dan kualitas Genesis Ki-nya untuk secara langsung menghancurkan Feng Yu dan Cheng Ying Jelas bahwa Wei Yuksuan berusaha mengalahkan lawannya dengan cara yang sama Refleksi bola Genesis Ki dengan cepat membesar di mata Zhou Yuan Saat dia merasakan tekanan yang mendekat, matanya sedikit menyipit ketika kakinya menghantam tanah Dung, Wus Sebagian dari pilar ratusan kaki Genesis Ki emas di atasnya terbelah dan melesat di udara seperti pelangi Tampak mirip dengan ular naga 2. Aliran Genesis Ki menabrak bola Genesis Ki Pada saat benturan, gelombang kejut mengamuk menyapu keluar, mengiris celah terbuka setelah celah di tebing sekitarnya 2 sosok terdekat dengan pusat gempa tidak bergerak 1 inci, gelombang kejut yang sangat kuat bahkan tidak bisa mengguncang mereka Mereka seperti dua gunung agung dalam badai Ekspresi terkejut muncul di mata Wei Yuksuan Zhou Yuan tidak jatuh dalam kerugian sedikitpun dalam bentrokan Genesis Ki sebelumnya Dengan kata lain, fondasi Genesis Ki-nya tidak lebih lemah dari lapisan ke-6 seperti Wei Yuksuan Pertandingan gua ini akhirnya menjadi sedikit menarik Gumam Wei Yuksuan pada dirinya sendiri dengan suara lembut Langkah bayangan Henning Genesis Ki berputar-putar di bawah kaki Wei Yuksuan Sosoknya tiba-tiba melesat maju sepersekian detik kemudian Dia menyapu melewati seperti bayangan Pada kecepatan yang hampir tidak terdeteksi oleh mata Tubuh Zhou Yuan juga mengalami etiril pada saat ini Tampaknya berubah menjadi gumpalan asap saat ia melayang ke belakang Namun, sosok Wei Yuksuan menjadi sangat hantu seperti pada saat ini Anehnya memutar seperti bayangan saat ia muncul langsung di depan Zhou Yuan Di tengah-tengah terengah-engah kejutan yang tak terhitung jumlahnya Hanya ada setengah kaki di antara keduanya Sebuah lengkungan naik dari sudut mulut Wei Yuksuan Runei bercahaya muncul dari pusat telapak tangannya Menyebar untuk menutupi seluruh tangannya Cahaya aneh muncul bersama dengan aura ketajaman yang tak terlukiskan Genesis Breaker Hand, jari pecah Dua jari menjulur keluar saat Genesis Ki dengan panik mengembun ke arah mereka Bahkan retakan-retakan kecil tempatnya terkoyak di ruang itu sendiri di ujung jarinya Serangan itu sangat mematikan, membunuh niat melonjak di dalamnya Itu langkah yang sama ini yang dengan mudah menusuk tangan tonglong sebelumnya Jari-jari yang berkedip cepat membesar di murid Zhou Yuan saat matanya berkedip samar Detik berikutnya, lima jarinya sudah erat mengepal Genesis Ki menutupinya lapis demi lapis seolah-olah membentuk baju besi yang bersinar Beng, Zhou Yuan meninju, meledakkan semua udara di depannya Pukulan dan jari saling bentrok Melihat pemandangan ini, beberapa individu di tebing sekitarnya tidak bisa menahan diri Untuk tidak menutup mata ketika mereka berulang kali menggelengkan kepala Apakah Zhou Yuan lupa kemampuan Wei Yuksuan Genesis Breaker Hand untuk merobek Genesis Ki? Tonglong telah kehilangan langkah ini sebelumnya Dan kali ini, kekuatannya juga jelas lebih besar dari sebelumnya Sebaliknya, Zhou Yuan tampak agak bodoh bertemu dengan tinjunya secara langsung Bodoh-bodoh Lu Suanyin dengan erat menggertakkan giginya saat dia mencibir Buo Mim, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya Tinju dan jari akhirnya bertabrakan Ekspresi cemauhan perlahan naik dari sudut bibir Wei Yuksuan Namun, bibir yang melengkung tiba-tiba membeku sepersekian detik kemudian Jari-jarinya yang dilapisi Genesis memang dengan mudah merobek lapisan Genesis Ki di kepalan tangan Zhou Yuan Tapi tepat saat akan menembus daging, cahaya biru samar muncul di kulit kepalan tangan Zhou Yuan Saat jari-jari Wei Yuksuan menyentuh cahaya biru pucat, kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung turun Kraak, retak, suara sesuatu yang pecah terdengar ketika rasa sakit menyebar dari ujung jarinya Menyebabkan ekspresinya berubah Saat riak berdenyut keras dari bentrokan mereka Tatapan demi tatapan penuh rasa tidak percaya menyaksikan sosok Wei Yuksuan tersentak ke belakang Kakinya meluncur mendarat di bawah lantai dan meninggalkan bekas yang dalam di atasnya Dung, lantai batu retak saat Wei Yuksuan dengan paksa menstabilkan tubuhnya Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek Hanya untuk menemukan kedua jarinya sekarang berantakan, bahkan tulangnya sedikit patah Hampir mustahil untuk percaya bahwa dialah yang kalah dalam bentrokan ini Dia dengan keras mengangkat kepalanya, matanya menatap Zhou Yuan Zhou Yuan mengulurkan tinjunya dan tersenyum Cahaya azure mengalir di permukaan tinjunya Tampaknya membentuk lapisan sisik biru pucat Cahaya tampak berputar di sisik, pemandangan yang sangat ajaib Ini adalah timbangan naga magis yang telah berevolusi dari timbangan piton magis selama pemurnian sum-sum genesis Sepertinya tinjuku lebih sulit dari yang kau harapkan Sepertinya tangan pelanggar genesismu tidak bisa menerobosnya Kata Zhou Yuan dengan senyum tipis Setelah Zhou Yuan berhenti berbicara, banyak murid di tebing di sekitarnya membuka lebar mata mereka saat teriakan yang menggentarkan bumi memenuhi daerah itu Siapa yang bisa mengira bahwa itu adalah Zhou Yuan yang pertama kali akan menang dalam bentrokan ganas mereka Tangan pemecah genesis Wei Yuksuan telah dipatahkan oleh Zhou Yuan Di pavilion batu tertentu, bahkan Lu Suanyin jatuh ke kursi batu, wajahnya sangat pucat pasi Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye bye